Bab 193-194, Ye Chen telah dapat mengkonfirmasi bahwa motif Zanfeyer untuk mendekatinya pasti untuk peremajaan. Oleh karena itu, di bawah premis ini, tidak peduli berapa banyak Zanfeyer mengirim bantuan, tidak akan ada gelombang di hatinya. Karena, di hadapan nilai pil peremajaan, jenis bantuannya bahkan tidak sepeserpun. Tapi Xiao Churan merasa sedikit takut, dan berkata, atau aku tidak akan mengambilnya. Melihat kekecewaan samar Xiao Churan, Ye Chen bertanya, Istriku, apakah kamu ingin mengambil proyek ini di hatimu? Xiao Churan ragu-ragu dan mengangguk sedikit dan berkata, Ya, setelah selesai berbicara, dia buru-buru menjelaskan kepada Ye Chen, Faktanya, saya tidak terutama untuk menghasilkan uang, tetapi vilanya memiliki fondasi kerangka kerja yang sangat baik. Ini adalah kombinasi dari dua vila. Jenis apartemen ini tidak akan digunakan setelahnya. Jin Ling, akan memilikinya lagi, dan anggaran dekorasinya sangat tinggi. Sejauh menyangkut desain, semakin tinggi anggaran, semakin besar ruang untuk bermain. Dengan cara ini, akan ada peluang untuk membuat satu set high pekerjaan dekorasi interior tingkat. Petik 2 Berbicara tentang ini, Xiao Churan memandang Ye Chen dengan pengecut, dan berkata dengan suara rendah, Sebagai desainer interior, yang paling penting adalah menghasilkan karya yang sangat representatif. Jika Anda dapat mengandalkan karya agung menang penghargaan untuk dekorasi interior sangat membantu desainer individu dan studio desainer, tetapi saya belum melakukan proyek desain independen besar sejauh ini, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan. Ambil pekerjaan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Petik 1 Ye Chen mengangguk mengerti, dan bertanya padanya, Ngomong-ngomong, istriku, apakah kamu melakukan desain interior Hotel Bintang 6 di grup M Grand? Tidak, Xiao Churan menjelaskan, desain keseluruhan Hotel Bintang 6 Grup Dorset dilakukan oleh studio desain luar negeri yang sangat terkenal. Proyek sebesar itu harus dicocokkan dengan desainer terkenal untuk menjadi yang terbaik, paling masuk akal. Awalnya, keluarga Xiao mengambil bagian dari proyek dekorasi interior. Kemudian, saya mendirikan studio, dan saya juga bertanggung jawab untuk beberapa proyek outsourcing. Kami juga membangun sesuai dengan desain yang dibuat oleh orang lain. Ye Chen tersenyum sedikit, saya mengerti istri saya. Anda juga ingin memiliki mahakarya yang sepenuhnya dirancang oleh Anda dan dapat dibagikan. Ya, Xiao Churan mengangguk ringan, dan kemudian berkata, Suamiku, aku telah melihat gambar villa itu. Sangat cocok bagi desainer untuk menunjukkan tinju mereka. Jika kamu takut berhutang budi padamu, maka saya tidak perlu memungut biaya desain mereka. Dan saya bahkan tidak langsung menangani konstruksi khusus nanti. Saya sepenuhnya berkewajiban untuk mengambil proyek ini. Dalam hal ini, saya akan mengerjakan proyek ini dengan hati saya, dan saya dapat mendaftar untuk proyek ini tahun depan. Berpartisipasi dalam Grand Prix Desain Interior Nasional. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Chen, dan bertanya dengan penuh semangat, Suamiku, apakah menurutmu ini baik-baik saja? Ketika Ye Chen mendengar ini, dia sudah mengerti pengejaran Xiao Churan yang sebenarnya. Xiao Churan seperti sutradara baru di industri film dan televisi, tetapi dia tidak pernah benar-benar memimpin produksi besar yang dapat dicapai. Karena itu, dia hanya bisa bermain di produksi besar sutradara lain, seperti menjadi direktur eksekutif atau direktur persuasif. Sebagian besar proyek yang dia pimpin seperti renovasi do hiking di halaman kecil tempat orang tuanya tinggal. Ukuran proyek keseluruhan relatif kecil, seperti film mikro. Meskipun itu juga sebuah karya, jelas tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam berbagai film festival dan pemilihan penghargaan film dan televisi. Sekarang, dengan anggaran 50 juta, Jan Feier, menyamai vila sebelum King Gang, setara dengan memberi Setara dengan memberi Xiao Churan anggaran yang cukup, dan bahkan pemeran aktor yang sangat bagus. Selama Xiao Churan setuju, dia bisa membangunnya. Menjadi karya pertamanya. Oleh karena itu, daya tarik Xiao Churan ini secara alami sangat tinggi. Memikirkan hal ini, dia segera menatap Xiao Churan, dan tersenyum lembut, Istriku, seperti yang aku katakan tadi, kamu tidak perlu memiliki beban psikologis. Karena kamu pikir proyek ini sangat cocok untuk kamu pamerkan, maka kamu bisa menerimanya dengan percaya diri dan berani. Turun! Xiao Churan mendengar ini dan bertanya dengan penuh semangat, apakah tidak apa-apa, suami? Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, tentu saja. Saya selalu percaya pada kekuatan Anda dalam desain, tetapi begitu lama Anda tidak menerima banyak perhatian dari keluarga Xiao yang mengubur bakat dan bakat Anda, karena Anda ingin berkembang di bidang ini, maka Villa Zanfeyer ini memang kesempatan yang baik bagi Anda untuk memamerkan kekuatan pribadi Anda. Suami percaya pada kekuatan Anda, ayo! Xiao Churan dengan penuh semangat memegang kepalan kipas dan berkata dengan tegas, Suamiku, yakinlah, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. ... Pada saat ini, Xiao Chang Kun sudah mengikuti instruksi Malan dan mengendarai mobil ke pintu Villa sebelah. Setelah mobil berhenti, Malan menunjuk ke atap dan tidak sabar untuk mengatakan, Xiao Chang Kun, buka skylight, aku akan berdiri di luar skylight dan memanggil mereka. Xiao Chang Kun berkata dengan santai, mobil ini tidak memiliki sunroof. Mata Malan melebar, apa? Sebuah mobil dengan lebih dari 10 juta dolar bahkan tidak memiliki sunroof. Bukankah ini terlalu lusuh? Bukankah BMW 530 Anda juga memiliki panoramik sunroof? Xiao Changkun menunjuk ke atap berbintang di dalam mobil dan menjelaskan, orang-orang memilih atap langit berbintang yang lebih mahal. Jika Anda memilih atap langit berbintang, bagian atasnya tidak dapat dibuka, jadi tidak ada jendela atap. Atap langit berbintang dan skylight hanya bisa digunakan. Pilih satu dari dua. Malan berkata dengan marah, lupakan saja, aku akan membuka jendela. Dengan itu, dia menurunkan jendela kopilot dan berteriak ke arah kamar tidur wanita tua Xiao, Kian Hongyan. Kian Hongyan, apakah kamu di rumah, Kian Hongyan? Xiao Changkun tercengang dan berkata, Bukankah Kian Hongyan mencuri uang ibuku dan melarikan diri? Apa yang kamu panggil dia lakukan? Malan berkata dengan tidak sabar, kau tahu kentut sekali. Namaku, ular. Setelah berbicara, dia terus berteriak, apakah Kian Hongyan ada di rumah? Pada saat ini, wanita tua Xiao baru saja selesai menyajikan makan malam Xiao Changkian dan Xiao Heilong. Karena pendapatan Xiao Weiwei telah meningkat baru-baru ini, kehidupan keluarga berempat akhirnya membaik. Dari situasi yang belum terselesaikan sebelumnya, secara bertahap berkembang ke tingkat yang benar-benar kaya. Terlebih lagi, Xiao Changkian dan Xiao Heilongye akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapat perawatan formal. Jadi kecepatan pemulihannya tidak buruk, dan sekarang dia bisa berjalan perlahan di bawah kruk. Namun, pemulihan jari-jarinya relatif lambat, dan keduanya masih belum dapat merawat diri mereka sendiri sepenuhnya, sehingga mereka harus bergantung pada sesendok makan wanita tua itu di rumah. Xiao Heilong baru saja makan dan bersendawa ketika dia mendengar seseorang memanggil nama ibunya Kian Hongyan. Jadi, dia tanpa sadar bertanya, Ayah, Nenek, pernahkah kamu mendengar? Sepertinya seseorang memanggil nama ibuku. Xiao Changkian tiba-tiba kesal dan berkata, Jangan menyebut ibumu padaku. Aku marah ketika memikirkannya. Saat dia berbicara, teriakan Malan datang dari luar lagi. Ketika wanita tua Xiao mendengarnya, dia berseru, Suara ini, bagaimana kedengarannya seperti Malan. Malan, ketika Xiao Changkian mendengar ini, dia menggertakkan giginya dan mengutuk, Persetan. Apa-apaan ini Malan? Aku belum memasang topi hijau di balkon itu. Yah, dia bah. Yah, dia bahkan berani memprovokasiku. Lihat apakah aku tidak disebut berdarah, bersambung. Bab 195-196 Xiao Changkian marah, mengutuk, dan berjuang untuk bangun. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tongkat, siap untuk bergegas ke balkon untuk melawan Malan. Meskipun wanita tua itu sedikit kesal di hatinya, dia buru-buru menghentikan Xiao Changkian dan berkata dengan marah, Malan adalah anjing sungguhan yang telah berbalik sekarang. Kami tidak bisa menyinggung perasaannya. Kamu masih tidak keluar. Xiao Heilong mendengar ini dan berkata, tiba-tiba dia turun, dan menghela nafas dengan sedih. Ya, ayah, tidakkah kamu mendengarkan Wei Wei? Ye Chen menyelesaikan pekerjaannya saat ini untuknya. Keluarga kami mengandalkan pendapatan Wei Wei untuk menghidupi keluarga kami. Jika Anda menyinggung Malan saat ini, keluarga kami harus minum si Beifeng besok. Ekspresi Xiao Changkian tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan wajah hitam, ada satu hal untuk dikatakan, maka Ye Chen memang membantu. Wei Wei juga. Kami baik hati karena membantu kami. Karena dia adalah menantu Malan, saya tidak perlu peduli tentang apa yang telah dilakukan Malan terhadap saya. Berbicara tentang ini, Xiao Changkian berkata dengan marah, tapi sekarang dia berlari ke arah kami dan memanggil nama ibumu. Bukankah ini hanya menamparkan wajahku? Rumah mereka tidak jauh dari rumah kita. Ketika ibumu mencuri uang nenekmu dan melarikan diri, nenekmu dia juga melaporkannya ke polisi. Bukankah dia tidak menyadari masalah ini? Bukankah itu hanya pertunjukan untuk mencari kesalahan? Petik 2 Xiao Heilong berkata dengan marah, Itu hal seperti itu, tetapi bahkan jika kita mengetahuinya, kita hanya bisa berpura-pura. Bingung, aku tidak ingin menjalani hari-hari kelaparan di tempat tidur. Xiao Changkian juga sedikit frustrasi. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan menghela nafas. Hei! Lupakan! Jangan, jangan akrab dengannya. Perlakukan dia seperti anjing yang menggonggong di lantai bawah. Dia sangat lelah, kurasa dia harus keluar dari sini. Nyonya Xiao berkata dengan setuju, akhirnya, kamu akhirnya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Bisa membungkuk kamu laki-laki, kamu dulu menderita terlalu sedikit. Pada saat ini, Malan di lantai bawah bertukar untuk waktu yang lama, dan melihat bahwa tidak ada gerakan sama sekali. Jadi dia berkata dengan sedikit kesal, orang tua yang mati itu wanita juga memiliki kura-kura Xiao Changkian dan Xiao Heilong. Kedua ayah dan anak itu pasti kucing di rumah. Masing-masing dari mereka adalah kura-kura dengan kepala diciutkan, dan tidak ada yang berani keluar untuk menantang. Xiao Changkun menggelengkan kepalanya, dan berkata, karena mereka tidak berani menjawab, ayo pergi. Tidak, Malan mendengus dan berkata dengan tegas, jika mereka pergi sekarang, mereka akan tetap menjadi kudaku. Lan sangat cakap. Petik 2 Setelah itu, dia menaikkan volume suaranya sedikit dan berteriak keras, Xiao Changkan. Xiao Changkan, aku tahu kamu ada di rumah. Tangan Wu Donghai mematahkan semua kaki, kaki, lengan, dan tanganmu, kecuali berbaring di lantai. Tempat tidur. Kemana lagi kamu bisa pergi. Jangan seperti kura-kura dengan kepala menyusut, kamu bahkan tidak berani kentut. Xiao Chang memuntahkan darah dengan kering, dia hanya memakai kruk untuk berdiri, dan pergi ke balkon dengan kruk. Nyonya Xiao yang tua dengan cepat bangkit untuk berhenti, tetapi dia terlalu tua dan dia terlalu lelah untuk menghentikannya ketika dia terlalu tua untuk menghentikannya, jadi dia hanya bisa mengikutinya ke teras. Begitu Xiao Changkan melangkah ke teras, dia melihat Malan menjulurkan kepalanya keluar dari kendaraan off-road, dan dia memarahi dengan marah. Malan, Apakah Anda baik-baik saja untuk menemukan masalah? Saya, Xiao Changkan, belum menyewa atau memprovokasi Anda akhir-akhir ini. Anda berlari ke sini. Apa yang Anda maksud dengan anjing saya menggonggong di lantai bawah untuk waktu yang lama? Petik 2. Malan cemberut dan berkata dengan jijik, saya di sini untuk menemukan istri Anda Kian Hongyan, di mana dia. Biarkan dia keluh. Biarkan dia keluar. Wanita tua itu baru saja mengambil les-lesku. Ku, di akhir percakapan, Malan tiba-tiba lupa model mobil apa ini, jadi dia menoleh dan bertanya pada Xiao Changkun, apa-apakah nama mobil ini? Xiao Changkun menggosok pelipisnya, dan berkata tanpa daya, ini culinan. Oh, ya, setelah Malan selesai berbicara, dia dengan cepat menjulurkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Changkan, aku baru saja menyebutkannya. Sebuah Rolls-Royce culinan bernilai lebih dari 10 juta. Xiao Changkan menatap Rolls-Royce culinan ini, gemetar karena marah. Dan wanita tua Xiao, yang mendengar bahwa mobil itu bernilai lebih dari 10 juta, hampir tersedot keluar dari mata mobil. Xiao Changkan menekan amarahnya dan bertanya dengan suara dingin, jika kamu mengambil mobil, ambil saja mobilnya. Apa yang dipamerkannya ketika kamu lari ke rumah kami? Malan berkata dengan wajah serius, ah, aku tidak pamer denganmu. Aku di sini untuk mencari istrimu. Kian Hongyans, dia tidak bisa menahan nafas, dan berkata dengan emosi, Kian Hongyan dan aku adalah istri. Kami semua jatuh cinta dalam hidup kami dan menjadi menantu perempuan dari keluarga Xiao, jadi kami berdua dianggap mengasihani penyakit yang sama. Pada titik ini, Malan berkata dengan sedih, Hei, kakak ipar lebih buruk dariku. Dia sangat tua dan dia hamil dan keguguran. Ini benar-benar menyakitkan, jadi saya ingin memanggilnya keluar. Ambil mobil baru kami dan pergi keluar untuk bersantai, sehingga saya bisa merasa lebih baik. Petik 2, Xiao Changkan mendengar Malan berpura-pura mengatakan begitu banyak, terutama ketika Kian Hongyan hamil dan keguguran, dan tiba-tiba menjadi marah dan menunjuk ke arah Malan. Marah, Malan, kamu, kamu, kamu bajingan, kamu tahu bahwa Kian Hongyan melarikan diri sejak lama, jadi dia datang ke sini dengan berbagai cara. Permalukan Lao Su, Lao Su, Lao Su menghancurkan mu anjing ini sampai mati. Setelah itu, Xiao Changkan hendak menghancurkan keruk di bawah ketiaknya dan menghancurkan kepala Malan. Melihat Xiao Changkan hendak memukul dirinya sendiri dengan tongkat, Malan tiba-tiba berkeringat dingin. Jangankan apakah dia bisa memukulnya atau tidak, Xiao Changkan bisa menghancurkan dirinya sendiri dengan keruk seperti culinan. Malan merasa bahwa ini adalah mobil yang bernilai lebih dari 10 juta. Jika benar-benar rusak, bagaimana keluarganya bisa memiliki uang untuk memperbaikinya? Saya juga mengatakan bahwa saya dapat melakukannya tanpa memperbaikinya, tetapi jika kacanya pecah, saya tidak dapat membungkus jendela dengan lembaran plastik, atau menggunakan selotip untuk menempelkan jendela seperti jaring laba-laba, bukan. Akhirnya saya punya mobil mewah, jika saya terluka lagi, bukankah itu berarti saya tidak menangis tanpa air mata? Pada saat kritis ini, Nyonya Xiao buru-buru mengambil langkah maju, berpegangan pada lengannya, dan berkata, Lakukan sering, kamu tidak bisa. Jangan pernah, kamu juga tidak memikirkannya sendiri. Saya harus memikirkannya untuk saya dan Heilong. Jika Anda menghancurkan ini, bagaimana keluarga kita akan hidup? Petik 2 Ketika Xiao Changgan mendengar ini, air mata penghinaan tiba-tiba mengalir, dan dia tersedak, Bu, aku tidak harus melawanmu, tetapi malan benar-benar menipu orang terlalu banyak. Nyonya Xiao tua menggenggam tongkat penopang dengan kuat dan berkata dengan sedih, Changgan, Tahan angin dan ombak untuk sementara waktu dan mundur selangkah untuk membuka langit. Xiao Changgan terdiam sejenak, dan akhirnya menghela nafas dan melemparkan tongkat ke tanah. Melihat Xiao-Siao wanita tua maju untuk menghentikan yang sering kering, malan sedikit lega, lalu, dia berkata wanita tua Xiao. Wanita tua, kamu tahu hampir tiga dekade, kamu akhirnya melakukan hal pria hari ini. Tua Xiao wanita saya merasa terhina, tetapi saya hanya bisa berkata kepada malan, malan, keluarga kami tidak mampu menyinggung Anda, anggap saya sebagai wanita tua, tuh. Tolong, jangan datang untuk mengolok-olok keluarga kami di masa depan. Malan tidak berpikir bahwa wanita tua Xiao, yang selalu sombong dan bahkan wajib melapor, akan mengambil inisiatif untuk menundukkan kepalanya pada dirinya sendiri, yang membuatnya sedikit tercengang sekaligus, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak tahu bagaimana harus merespon. Pada saat ini, dia melihat dua orang berjalan menuju satu sama lain di bawah lampu jalan, dan dia meliriknya tanpa sadar, dan berseru kaget, Bu, Kian Hongyan. Kamu, kenapa kamu kembali? Xiao Changgan tidak melihat mereka berdua mendengar malan menyebut Kian Hongyan lagi saat ini. Kemarahan yang akhirnya dibujuk oleh nyonya Xiao barusan pecah beberapa kali. Dia memarahi dengan marah, Malan. Anda adalah anjing sialan yang tidak bisa mengubah makan kotoran. Lao Su. Lao Su berkelahi dengan Anda hari ini. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia mengambil keruk lain dan hendak membuangnya. Nona Xiao dengan cepat mengambil keruk dia memeluk erat-erat dan berkata dengan keras, Changgan. Impuls adalah iblis. Malan cemas saat ini, menunjuk ke sosok yang menghindar tidak jauh, dan dengan keras berkata, Chang Xiao, Lihat itu jelas. Sungguh Kian Hongyan kembali. Xiao Changkian meliriknya, dan tiba-tiba, dia merasa darahnya seperti sumur minyak yang tertusuk, dan langsung melesat ke langit dengan bunyi gedebuk. Dia melihat sosok yang dikenalnya, dan memarahi dengan marah, persetan. Kian Hongyan, kamu benar-benar memiliki wajah untuk kembali. Bersambung.